Halo guys kembali lagi di channel Reza Hendrawan Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Yes Man Nah film ini bercerita tentang seorang yang hidupnya sangat kacau Hingga akhirnya kehidupannya itu berubah setelah ia selalu mengatakan kata yes saat semua orang menanyainya Nah penasaran dengan ceritanya? Tapi sebelum itu alangkah baiknya kalian subscribe serta tekan tombol loncengnya dulu guys Agar kalian tidak ketinggalan alur berikutnya yang saya buat Oke lah tanpa banyak cincong lagi kita langsung saja ke alur ceritanya Cerita diawali dengan diperlihatkan seorang pria bernama Carl Yang dipaksa nongkrong bersama teman-temannya di sebuah bar Nah teman-temannya ini bernama Rooney dan Peter Niat Peter untuk mengajak mereka nongkrong adalah untuk memberitahukan kabar gembira bahwa ia akan bertunangan dengan pacarnya dan akan menikahinya Tak berselang lama Carl juga ternyata melihat mantan istrinya yang bernama Stephanie sedang bersama pasangan barunya Hal itu membuat Carl sangat bete dan berniat pergi karena ia malas bertemu dengan mantan istrinya itu Ternyata perceraiannya itu sedikit mengubah hidup Carl Dia jadi suka menyendiri menghindari teman-temannya dan malas melakukan apapun selain bekerja dan bersantai di rumahnya Intinya si Carl ini selalu mengatakan tidak kepada semua orang bahkan ajakan teman-temannya Di pekerjaannya sebagai analis di perusahaan peminjaman modal Carl juga selalu menolak ajuan kredit dari kliennya Hingga akhirnya ia bertemu dengan teman lamanya yang bernama Nick Setelah mengobrol tentang kehidupan masing-masing Nick membagikan rahasia yang telah mengubah hidupnya Dia mengajak Carl untuk pergi ke sebuah seminar Namun seperti biasa Carl menolak ajakan itu Tapi Nick tetap memaksanya ikut ke seminar yang dinamakan seminar Yes itu Hari-hari Carl berjalan membosankan seperti biasanya Dengan menolak semua tawaran-tawaran yang ada Dan selalu menghabiskan waktu di rumah untuk menonton film Sampai dimana ia ditelepon oleh sahabatnya Peter Namun seperti biasa ia selalu merejek telepon itu Hingga akhirnya Peter datang ke rumah Carl Dan mengungkapkan kekecewaannya karena Carl melupakannya Sampai tak hadir dalam acara tunangannya Peter menyuruh Carl untuk berhenti berbohong dengan alasan-alasan yang tak masuk akal Ia juga mengatakan agar Carl segera move on dari mantan istrinya agar hidupnya bisa berubah Saat tertidur Carl mendapatkan mimpi buruk Dia bermimpi bahwa dia mati karena hidup sendirian Ketika terbangun tak sengaja ia melihat selebaran seminar Yes yang diberikan oleh Nick Dia pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke seminar itu Di seminar Carl bertemu dengan Nick Nick berkata bahwa Carl tidak akan menyesal karena telah datang ke seminar ini Acara pun dimulai dengan dibuka oleh sang pembicara bernama Terence Sebelum memulai seminarnya itu Terence mencari pendatang baru atau orang yang pertama kali datang ke seminarnya Son tak Nick pun langsung menunjuk Carl sebagai pendatang baru Saat Terence berbicara dengannya Carl merasa bahwa apa yang dibicarakan Terence itu ada benarnya Terence juga menyuruh Carl untuk selalu berkata yes pada semua hal yang datang kepadanya Terence menjanjikan akan ada perubahan di hidup Carl jika ia mau melakukan itu Sepulang dari seminar ada seorang gelandangan menghampiri Carl Dan meminta tolong untuk mengantarkannya ke sebuah taman Carl yang awalnya agak ragu tapi Nick datang dan mengingatkannya untuk menerima permintaan tersebut Serta mengiakan apa yang gelandangan itu katakan Dari mulai memijakkan handphone sampai meminta uang Setelah mengantarkan gelandangan itu Carl pun kembali ke rumah Tapi sayang mobilnya kehabisan bensin Ditambah lagi dia tidak bisa menelpon untuk meminta bantuan karena baterai HPnya yang habis dipakai gelandangan tadi Akhirnya Carl berjalan kaki menuju SPBU dan mulai menggerutu sendiri di jalan Di SPBU dia bertemu dengan seorang wanita cantik yang bernama Alison Setelah Carl menceritakan semua kejadian yang ia alami hingga berjalan kaki menuju SPBU Alison menawari tumpangan untuk kembali ke mobilnya Dengan menaiki skuter Alison mengantar Carl dengan kegilaannya saat di jalan Ternyata kesialan yang dia pikir mengantarkan gelandangan tadi menjadi sebab ia bisa bertemu dengan Alison Bahkan ia malah langsung mengajak Alison untuk berjocok tanam Namun Alison hanya menciumnya lalu pergi Sejak kejadian itu Carl percaya bahwa dengan berkata yes pada setiap kemungkinan Dia akan selalu mendapatkan keberuntungan Ia juga mendalami materi-materi yang ada dalam seminar itu Dan akan siap menghadapi hidup baru dengan selalu mengatakan yes pada semua tawaran yang datang kepadanya Hidupnya pun sekarang berubah drastis dengan perkataan yes itu Mulai dari ajakan nongkrong di bar bersama temannya Menyetujui semua pengajuan kredit modal nasabahnya Mendatangi undangan pesta kostum Harry Potter dari atasannya Ia juga mengambil semua kursus seperti bermain gitar Menerbangkan pesawat, kursus bahasa Korea, melakukan kegiatan sosial untuk membantu gelandangan Sampai menghadiri tawaran untuk menghadiri pertunjukan band di sebuah bar Ia pun semakin yakin bahwa hidupnya saat ini semakin beruntung Ketika mengetahui band yang ia tonton ternyata dianggotahi oleh Alison Cewek yang sempat menolongnya Ia pun mulai mendekati Alison dan mereka memperkenalkan diri masing-masing Karena saat mereka bertemu kemarin belum sempat berkenalan satu sama lain Alison yang bekerja sebagai pengajar di sebuah kelas jogging fotografi Mengajak Carl untuk ikut dalam kelasnya Otomatis Carl mengiakan ajakan tersebut karena sekarang ia sudah menjadi seorang yes man Carl yang berencana tidur awal untuk mengikuti kelas Alison Harus berubah rencana karena teman-temannya mengajaknya untuk pesta di bar Setelah berpesta semalaman Carl pun langsung bergegas mendatangi Alison dan murid-muridnya Yang sedang melakukan pemanasan Carl yang sedang dalam pengaruh minuman alkohol terlihat sangat bersemangat Padahal ia belum istirahat sama sekali Ia pun menjadi orang yang paling heboh saat melakukan jogging dan memfoto Sampai pada akhirnya Carl jatuh pingsan karena kelelahan Saat Carl sedang terbaring ia malah menjadi objek fotografi para murid-murid Alison Setelah selesai kelas mereka pun mengobrol Alison menceritakan bahwa dulu ia sempat menjalin hubungan dengan seorang pria Yang ia anggap sebagai pilihan yang tepat Namun saat sudah menjalani kehidupan bersama Apa yang Alison terharapkan ternyata berbanding terbalik dengan kenyataan Hingga akhirnya pria itu meninggalkan Alison seorang diri Sejak saat itu Alison tidak pernah membuka diri kepada pria lain hingga Carl datang di kedupannya Selain itu Alison juga merasa ada kecocokan Karena mereka berdua suka melakukan hal yang mereka mau Carl pun lalu menceritakan semuanya itu kepada Peter Tentang bagaimana ia mengenal sosok Alison Peter sebagai sahabatnya merasa sangat senang karena sudah lama tak melihat Carl yang begitu bersemangat seperti sekarang Peter juga meminta Carl untuk menemani tunangannya mempersiapkan acara pernikahannya bersama Peter Malamnya Carl pun akhirnya menepati janjinya kepada atasannya yang bernama Norman Untuk mendatangi pesta kostum Harry Potter Ia juga mengajak Alison untuk kesana Sepulangnya dari acara itu Carl mengajak Alison ke suatu tempat Setelah sampai disana ternyata Carl menyatakan perasaannya kepada Alison Dan ternyata Alison juga menyukainya Mereka pun sekarang akhirnya resmi berpacaran Kesokan harinya saat di kantor Carl mendapat kunjungan dari kantor pusat Karena ulahnya yang menyetujui semua pengajuan peminjaman kredit bahkan dengan alasan yang konyol sekalipun Saat Carl sudah menyiapkan diri untuk dimarahi Ternyata dari semua pengajuan kredit yang ia setujui lebih dari 98 persennya membayar kreditnya tanpa bermasalah Hal itu membuat perusahaan menjadi untung besar Atas kerja kerasnya itu perusahaan memberikan kenaikan pangkat kepadanya Serta memberikan kontrak yang sangat besar Efek positif dari Carl yang selalu berkata Yes ternyata banyak terjadi di banyak situasi Ketika ia menemani tunangan Peter untuk mempersiapkan pernikahan Mereka dilayani oleh pegawai toko yang sangat jutek dan cuek Karena pegawai toko tersebut dari Korea Carl pun menghibur pegawai itu dengan bahasa Korea yang ia pelajari saat kursus Sehingga suasana pun menjadi cair Di kesempatan lain Carl juga terlibat dalam menyelamatkan seseorang yang akan bunuh diri Dengan memainkan gitar serta lagu yang membuat orang itu menjadi termotivasi Singkat cerita kali ini Carl mengajak Allison untuk berlibur mengunjungi tempat-tempat secara spontan Dari mengunjungi museum, tempat menembak, tempat pemotongan ayam dan juga mendatangi pertandingan bisbol Liburan ini menjadi momen yang pas untuk Allison mengatakan bahwa ia ingin tinggal bersama Dan melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius Carl pun dengan semangat menjawab ajakan Allison itu dengan kata Yes Saat akan pulang, Carl dikejutkan dengan kedatangan polisi yang langsung menangkapnya Carl ditutup membenci Amerika dan membahayakan negaranya Karena riwayatnya yang pernah belajar bahasa Korea Menerbakan pesawat, melakukan perjalanan secara spontan dan lain-lain Membuat Carl diawasi oleh kepolisian sebagai terduka teroris Untungnya, Peter yang berprofesi sebagai pengacara menjelaskan kepada polisi Bahwa Carl sedang mengikuti program yang mengharuskan ia berkata Yes kepada apapun Allison yang mendengarnya pun marah Karena ia mengira bahwa Carl berkata Yes karena program itu Bukan karena mencintainya Setelah kejadian itu, Allison pergi meninggalkan Carl Singkat cerita, Carl berhasil membantu acara Bidelsower Peter dan tunangannya Dengan mengumpulkan semua orang yang pinjamannya disetujui olehnya Termasuk Norman atasannya Carl juga menjodohkan Norman dengan pegawai yang berasal dari Korea tadi Mantan istri Carl yang berselisih dengan pasangannya menghubungi Carl untuk bercerita Dan karena terbawa suasana, Stephanie itu mulai merayunya Untuk pertama kalinya, setelah Carl menjadi Yes Man Carl menolak ajakan Stephanie dengan berkata No Karena dia berkata No, Carl pun berpikir akan terkena sial Dan benar saja, lift yang ia naiki mati dan mobilnya harus diderek Karena muak dengan keadanya sekarang, Carl lalu menemui Terence Tapi karena kemunculan Carl yang mengagetkan Terence Mengakibatkan mereka kecelakaan Di rumah sakit, Carl percaya bahwa kesialannya ini berawal karena ia mengatakan kata No Terence yang mendengar hal itu pun langsung mengklarifikasi bahwa Carl salah dalam menggunakan metodenya Terence pun menjelaskan bahwa berkata Yes itu untuk membuka diri dan mengawali langkahmu Bukan karena terpaksa, tapi karena di dalam hatimu ingin mengatakan Yes Setelah Carl mendengarkan penjelasan Terence, ia langsung pergi menemui Alison Untuk menjelaskan hal yang sama Dengan pakaian yang ya kalian bisa lihat lah ya Setelah mereka bertemu, Carl menjelaskan semuanya dan mereka pun akhirnya balikan Film ini diakhiri dengan Carl dan Alison yang melakukan donasi kepada para gelandangan di kota Los Angeles Oke guys, sekian alur cerita dari Yes Man Semoga kalian menyukainya ya Dan jangan lupa untuk subscribe serta tekan tombol loncengnya guys Agar kalian tidak ketinggalan alur cerita berikutnya yang saya buat Oke lah, sampai jumpa di alur cerita selanjutnya Dadah